Jauh-jauh ke Jepang, makannya tetap di fast food. Kita baru aja nih, landing di Bandara Narita, Jepang. Ternyata proses imigrasi itu capek dan bikin lapar. Yaudah, kita langsung aja gas cari makan. Tau dong, kalau restoran fast food ini juga ada di Indonesia. Tapi yaudah lah ya, langsung aja kita masuk dan gas kun. Lagian harganya cukup affordable. Ada yang 75 ribu rupiah aja dan pas dengan kantong kita. Dan ternyata kalau makan di sini nggak perlu pesan minum. Kita dapat minum air dingin gratis dan itu biasa di Jepang. Ini adalah pesanan teman-teman gue. Sepertinya masih bisa diterima di lidah orang Indonesia. Kalau mau cari makanan yang 100% halal memang agak susah. Tapi kami pastikan apa yang kami makan bukan pok, tapi ayam atau sapi. Di menu makanannya tertulis informasi bahan makanan yang digunakan. Jadi cukup membantu. Biar nggak kacersok aja nih ya, tempat makan di Jepang itu bukan tempat nongkrong. Biasanya orang selesai makan langsung cabut. Nah kebiasaan orang Indonesia nih, begitu makan nongkrong terus ngobrol keras-keras. Ingat ya, hal kayak gini bisa mengganggu pengunjung restoran yang lainnya.